Oke, sekarang tinggal kita buka Instagram kita, dan kemudian pada pilihan di sini, kita klik untuk menghapusnya. Maka, kita sudah berhasil membatalkan upload video Instagram, tentunya setelah mengikuti video kali ini. Oke, sebelum kita mulai, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membatalkan upload video Instagram dengan cepat dan mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Yang pertama, yaitu adalah Instagram Story ya. Oke, kita mulai dengan membuka aplikasi Instagram kita pada HP kita. Kemudian kita... Oh iya, di sini saya sudah menyiapkan satu akun untuk menjelaskan tutorial dalam caranya ya. Sekarang langsung saja kita tambahkan Story Instagram. Di sini ada salah satu video yang ingin saya jadikan sebagai Story ya, atau cerita. Kita klik bagikan dan selesai di sini. Oke, maka dia sedang proses upload. Lalu, bagaimana untuk cara membatalkannya? Oke, ketika masih proses seperti ini, kalian masih dapat membatalkannya, yaitu kita keluar saja ke menu utama. Kemudian kita matikan jaringan data kita. Setelah itu, nyalakan Airplane Mode atau mode pesawat pada smartphone kita ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita tutup aplikasi Instagram kita. Oke, sudah. Kemudian, kita buka kembali Instagram kita. Jadi, cara ini dapat kita lakukan tanpa perlu meng-clear data ya. Ya, maka kita lihat. Akan ada tanda merah. Tanda seru merah seperti ini ya. Kita klik saja. Ya, di sini ada pemberitahuan bahwa gagal di-upload ya. Kita klik bagiannya dan langsung saja kita hapus videonya satu per satu. Dengan begitu, kita dapat membatalkan upload video story Instagram. Nyalakan jaringan data kalian untuk meng-uploadnya kembali. Berikutnya, yaitu pada IGTV. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka aplikasi Instagram kita. Ya, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Ini adalah akun yang ingin saya gunakan sebagai contoh dalam video kali ini. Oke, kita langsung saja tambahkan video yang berukuran lebih dari satu menit ya. Agar bisa di-upload ke IGTV. Di sini kita pilih video panjang. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian untuk judul dan deskripsinya. Kita beri dengan IGTV ya. Sembarang saja. Ini untuk sebagai contoh. Untuk keterangannya kita beri keterangan saja ya. Oke, jika sudah kemudian kita klik posting saja. Maka akan muncul proses postingan video kita ke IGTV ya. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara untuk membatalkannya? Ya, pada dasarnya caranya sama seperti yang sebelumnya. Yaitu adalah dengan kembali ke menu utama kita. Kemudian kita matikan network data atau jaringan data smartphone HP kita ya. Kemudian kita nyalakan airplane mode atau mode pesawat. Yang tujuannya adalah untuk mencegah koneksi wifi secara otomatis ya. Oke, kita tutup juga aplikasinya. Jika sudah, kembali dan buka aplikasi Instagram kita kembali ya. Oke, maka di sini proses upload tersebut gagal ya. Oke, kita klik pilihannya. Kemudian kita hapus saja postingannya untuk membatalkan keseluruhan. Proses daripada upload video IGTV Instagram ya. Perlu kalian ketahui bahwa cara ini merupakan cara tercepat yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi masalah ini. Seperti ketika kita salah menuliskan deskripsi atau bahkan salah memilih video yang ingin kita upload. Oke, kira-kira seperti itulah caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.